Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Tandur Seru Pada video kali ini saya akan membahas perbedaan kompos baru dan kompos lama Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya tanah yang subur Secara pengertian tanah subur adalah tanah yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman dan komponen di dalamnya Lalu apa hubungannya dengan kompos? Kompos sendiri adalah pupuk dari bahan organik yang memiliki kandungan yang mendukung tanah untuk menjadi subur dan sehat Sehingga tanaman bisa tumbuh secara maksimal, mikroorganisme pun di dalamnya sehat Nah yuk kita simak perbedaannya Kawan Tandur ini adalah kompos baru Sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai kompos karena masih berupa material sampah organik Bisa dilihat dari cirinya yang masih memiliki warna alami, kulit rambutan berwarna merah, manga masih berwarna kuning, daun-daunnya masih hijau dan lain sebagainya Untuk menjadi kompos yang sempurna Material-material ini perlu diuraikan terlebih dahulu Yaitu dengan menambahkan tanah dan juga pupuk kompos yang sudah jadi Proses penguraiannya sendiri bisa berlangsung selama beberapa minggu ataupun beberapa bulan Dan kita harus mengusahakan agar tetap lembab Untuk proses pengumposannya sendiri Kita bisa menempatkan material organik di ember, komposter atau karung seperti yang saya lakukan Kita tutup rapat tempat pengumposan Lalu kita bisa membukanya setiap 4 hari sekali atau 1 minggu sekali untuk proses pengadukan Oke, hari ini adalah tanggal 24 Januari Itu artinya kompos yang saya buat kemarin sudah berusia 4 hari Nah, hari ini saya akan menunjukkan perubahan teksturnya setelah 4 hari Sekalian saya ingin menambahkan material organik baru ke dalamnya Kita lihat perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah 4 hari Oke, kawan candur Ini adalah perubahan yang terjadi pada material organik setelah 4 hari Terlihat bahwa material tersebut berubah warnanya Yang tadinya cerah menjadi kecoklatan Beberapa materialnya pun sudah nampak terurai dan lapuk Hal ini sesuai dengan fungsi dari pengumposan sendiri yaitu untuk mengurekan Untuk melanjutkan prosesnya perlu dilakukan pengadukan serta penjagaan kelembapan Pada saat proses pengumposan sedang berjalan Kita tetap bisa menambahkan material-material organik baru ke dalamnya Saya disini menambahkan sisa-sisa sayuran seperti wortel, kulit mangga, kueni, rambutan, kacang, dan lain sebagainya Kita bisa menambahkan material-material organik ke dalam komposter yang ada Hingga komposter tersebut penuh Untuk kompos yang saya buat kali ini tidak menggunakan kuhe atau kotoran hewan Jadi yang saya masukkan ke dalam karung beras ini adalah Sisa sayuran, kulit buah, daun-daun kering, dan juga sisa potongan tanaman Pembuatan kompos dengan karung beras sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pembuatan kompos dengan komposter Pada intinya pengumposan adalah proses untuk mengurekan material-material organik itu sendiri menjadi kompos Namun perbedaannya adalah pada proses pengadukan Kompos dengan menggunakan karung beras Biasanya kita harus mengeluarkan sampah organik tersebut Kemudian mengaduknya lalu memasukkan kembali ke dalam karung beras Sedangkan untuk pengumposan dengan menggunakan komposter Kita tidak perlu mengeluarkan lagi material organiknya Karena biasanya komposter itu sudah dilengkapi dengan alat pengaduk Tapi berdasarkan pengalaman saya membuat kompos Tidak diaduk juga tidak apa-apa Namun kita harus tetap menjaga kelembabannya Jangan sampai karung beras atau material kompos di dalam karung beras tersebut menjadi kering Karena jika kering, proses pengumposan tidak berjalan Untuk penempatan komposter sendiri saya tidak menempatkan pada tempat khusus Kompos yang saya buat sebelumnya saya tempatkan di luar ruangan dan teduh Untuk yang kali ini saya akan mencoba membuat kompos dan saya tempatkan di atas tanah Di tempat yang terbuka langsung terkena sinar matahari dan air hujan Lalu bagaimana dengan kompos yang sudah lama saya buat? Apa sih perbedaannya kompos yang baru dengan kompos yang lama? Sebagai informasi, kompos yang saya buat ini sudah saya videokan di video sebelumnya Dan usia dari kompos ini adalah sekitar 3 bulan Dan saya membuat videonya di bulan Oktober 2019 Sedangkan sekarang adalah Januari 2020 Terlihat materinya semakin terurai dan menghitam Jadi perbedaannya jelas sekali ya Dari sisi warna, tekstur, semuanya sudah berubah Pada kompos lama ini semuanya sudah mulai menghitam Terus hampir tidak terlihat Semua materi-materinya Beberapa yang saya masukkan itu diantaranya daun ketela sama batangnya Lalu ada kulit buah matua dan kacang Itu beberapa yang akan saya campurkan nanti juga Kalau dilihat di sini ternyata kulit buah matua ini agak keras Jadi sampai sekarang dia masih terlihat bentuknya Tetapi sudah lapuk, jadi mudah untuk dihancurkan Sekarang coba kita bandingkan antara pupuk kompos Yang berusia 3 bulan itu dengan pupuk kompos yang sudah saya buat sebelumnya Jadi usia pupuk kompos yang saya buka sekarang ini sudah lebih dari 3 bulan Terlihat di sini material organiknya sudah nyaris tidak ada Sudah terurai semuanya Lalu hampir mirip dengan tanah juga teksturnya Baunya pun mirip dengan tanah Lalu tetap lembab karena basah ya Tidak kering Pupuk kompos yang ini sudah pernah saya gunakan Jadi saya ayak terlebih dahulu Lalu ayakannya saya gunakan untuk memupuk tanaman Ataupun menjadi campuran saat saya membuat media tanam Sekarang coba kita bandingkan antara pupuk kompos yang baru saja saya buka Dengan kompos yang lainnya Usia kompos yang saya buka ini sedikit lebih Mudah dari kompos yang sebelumnya Tidak sempat saya videokan Dalam karung kompos ini membuktikan bahwa kompos memang bisa digunakan untuk pertumbuhan tanaman Oke Sekarang saya akan menaruh kompos yang setengah jadi ini Ke dalam satu karung saja Agar tidak terlalu Dan ini tidak masalah ya Kita mencampurkannya nanti karena pada bulan-bulan selanjutnya mereka akan terurai dengan sempurna dan siap untuk dijadikan kompos Oke Itu tadi penjelasan mengenai perbedaan kompos baru dan kompos lama Dari penjelasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kompos memang bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman dan membantu pertumbuhan tanaman agar lebih maksimal Semoga penjelasan di video kali ini ada manfaatnya Terima kasih sudah menonton dan simak terus video-video saya selanjutnya Tentang berkebun organik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh